ketika sudah selesai ketika selesai bubble liquid kan masih ada disini kita bisa buang di bagian belakang ini ini untuk pembuangan bubble liquid jadi kalau sana masih ada sisa kita habiskan disini kemudian dilap aja untuk bagian penampungannya nah untuk phase bubble ini bisa dihabiskan jadi ketika sudah selesai dipakai angkat dia punya selang kalau selesai dipakai kalau mau disimpan dalam kondisi lama nyalakan asap kan akan keluar dia akan menghabiskan cairan yang ada di selang sini nah ini supaya tidak ada mampet pada bagian heaternya jadi liquid bubble dihabiskan liquid yang ada di bagian selang dihabiskan juga tandanya dia sudah habis nanti ada bunyi di bagian pompa nah ini ada bunyi getar ya ketika sudah ada bunyi getar kita bisa matikan dia punya controller dan tunggu sekitar 5 menit supaya sebelum listriknya itu dimatikan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati